Bapak-Ibu, sebelum saya memberikan beberapa penguatan materi, saya ingin mengingatkan kembali 5 level kompetensi keilmuan. 5 level kompetensi keilmuan yang perlu kita miliki di dalam belajar, utamanya di jenjang S2 dan S3. Ini saya ulang kembali supaya Bapak-Ibu bisa praktekan. Jenjang pertama itu menguasai konsep. Saya selalu menyampaikan, kita bisa menguasai konsep kalau kita belajar, kalau pernah kita baca, kalau pernah kita kaji. Jadi kalau kita tidak bisa menyampaikan banyak konsep, itu tandanya kita kurang belajar, kurang mendapatkan asupan informasi. Jadi tolong ini diperhatikan, karena ini nanti Bapak-Ibu butuhkan kompetensi-kompetensi ini akan Bapak-Ibu butuhkan sampai nanti selesai. Sampai setelah nanti Bapak-Ibu menjadi seorang magister, lanjut lagi menjadi seorang dokter misalnya. Nah ini jenjang pertama ini penting sekali. Ini saya sangat tekankan di S2 dan S3. Pengusahaan konsep. Apa itu etika? Apa itu moral? Apa itu ahlak? Apa itu kode etik? Apa itu P3 SPS? Apa itu kode etik jurnalistik? Banyak konsep yang harus kita pahami. Kita belajar teori. Juga di situ kita mengambil konsep. Nah saya memang melihat ini rata-rata ya. Masih suai S1, S2, S3 itu kurang di sini. Di level ini kurang. Di video itu saya juga sudah jelaskan ya. Beberapa konsep dasar itu. Pengertian etika, sumber etika, fungsi etika, tujuan etika, itu sudah-sudah jelaskan. Pengertian etika, pengertian moral, pengertian ahlak, masing-masing perbedaannya sudah saya jelaskan juga. Nah inilah salah satu tujuannya Bapak-Ibu membuat ringkasan. Membuat ringkasan. Jadi, saya harapkan sebelum masuk diskusi, ini sudah kita miliki. Jadi kita tidak bertanya apalagi konsep. Jadi kalau masih bertanya apa ini, apa ini, apa ini. Berarti kita belum paham konsep. Ini jenjang level 1. Ini jenjang anak S1. Ini jenjang anak mahasiswa S1. Mendeskripsikan konsep. Jadi kalau Bapak belum sampai di tahap mendeskripsikan konsep, belum paham, berarti jenjang S1 ini masih perlu diperbaiki. Cirinya mengusah konsep itu tiga. Bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri, bisa menunjukkan contohnya, dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya. Yang kedua, analisis. Nah, kalau analisis ini, kita sudah mulai mengaduk-aduk konsep. Mengaduk konsep. Nah, ini kan tadi belum kelihatan ini. Belum kelihatan ini. Mengaduk konsepnya belum. Karena masih tahap menguasai konsep juga belum jalan. Sehingga mengaduk konsepnya itu belum jalan juga. Nah, penguasaan minimal mahasiswa S2 itu harus minimal punya kemampuan analisis. Jadi, Bapak-Ibu saya ingatkan, minimal kemampuan anda itu analisis. Jadi, sudah harus melewati tahap menguasai konsep. Oke? Menganalisis itu sudah mampu melihat perbedaan, karakteristik, bisa melihat kasus, kenapa terjadi begitu, kira-kira kenapa, bagaimana. Nah, itu analisis. Nah, yang ketiga, jenjang keilmuan itu bisa mengkonstruksi ide. Atau gagasan. Nah, ini jenjangnya S3. Primerinya S3, sekendarinya S2. Jadi, minimal sampai sini. Aplikasi dan pengembangan, itu 45. Jadi, Bapak-Ibu, minimal 1, 2, 3. Atau minimal 1, 2. Nah, gitu. Jadi, saya ingatkan saja. Kan ini saya sudah jelaskan dan tekankan di pertemuan 1 dan 2. Tolong dipraktekan. Bukan cuma untuk mata kuliah ini saja, ya. Bapak-Ibu, salah satu memang harapan saya meningkatkan kompetensi keilmuan ini mahasiswa dan alumni pasca UIN. Itu tugas saya. Dan itu cita-cita saya. Karena itu, dalam video saya itu saya selalu mengemukakan 5 level kompetensi keilmuan. Dan saya itu share di grup dosen dan di grup UIN. Karena saya tidak mau Bapak-Ibu menjadi alumni UIN yang biasa-biasa saja. Keinginan saya, Bapak-Ibu, menjadi seorang ilmuwan. Menjadi seorang ilmuwan. Yang punya kualifikasi. Nah, ini yang belum. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu, kalau kita paham di kompetensi keilmuan, ini kita praktekkan, ya. Jadi, tolong praktekkan. Nanti, Bapak mungkin masih ada mata kuliah berikutnya, kita ketemu atau tidak, saya tidak menjadi masalah. Tapi tolong level kompetensi keilmuan itu dipakai, diterapkan. Jangan masuk kelas sebelum Bapak-Ibu belajar. Sebelum baca. Saya sengaja bikin video dan video itu saya upload karena saya ingin mahasiswa itu bisa belajar dari situ. Kalau S2 itu, dosen tinggal 30%. Kalau S3, dosen tinggal 15%. Begitu ya. Begitu komposisinya. Jadi, Bapak-Ibu, itu saya ingatkan lagi supaya Bapak-Ibu nanti praktekkan di mata kuliah ini maupun di mata kuliah lain. Sampai nanti Bapak menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang magister. Gunakan analisis. Bagi saya, meningkatkan kompetensi keilmuan itu jauh lebih penting daripada kita belajar banyak. Saya jelaskan dari A sampai C, tapi kompetensi keilmuan Bapak-Ibu tidak tercapai. Oke. Itu tolong diperhatikan ya. Jadi, saya minta tolong Bapak perhatikan dan Bapak perhatikan. Penguasaan konsep, kemampuan menganalisis, dan kemampuan mengkonstruksi ide. Minimal sampai level 2, menganalisis.